Terima kasih. Art residensi itu belum pernah dan ini pertama kali pengalaman saya dan dalam satu setengah bulan ini banyak sekali yang saya dapatkan dari residensi ini karena saya bertemu banyak orang dan mendapatkan insight dari berbagai macam orang untuk akhirnya menentukan apa yang akan saya buat saat pameran. Ya kayaknya yang terlintas tuh ya kerusuhan sih buat aku gitu. Kayaknya apanya spesifik gitu kalau itu dari 98 informasi kerusuhan sih. Walaupun aku gak ada di saat itu gitu. Karena saat itu aku masih kelas 4 SD. Ya kelas 4 terus kelas 5 SD antara itu. Jadi saya kurang memahami karena keluarga saya juga tidak terlalu terimpact dengan hal itu. Karena mungkin karena keduanya juga freelance jadi tidak tahu terimpact dan menurut orang tuaku juga di Bandung tidak terlalu heboh saat ada kerusuhan itu. Jadi sangat berbeda mungkin di bagian-bagian Indonesia lainnya. Karyanya kali ini tuh karena saya lulusan fashion design dan emang tertarik di bidang fashion. Jadi yang aku ambil saat ini tuh tentang sesuatu steroid type yang ada di zaman Orba. Setelah type-nya lebih ke fashion yang popular banget gitu. Fashionnya gak selalu yang mungkin seperti fashion yang kita bayangin gitu. Desainnya siapa atau desainnya siapa. Tapi ini fashion yang fenomenal gitu. Karena fashion itu gak selalu di sesuatu yang kalangan elite atau kalangan pada umumnya. Tapi ada di masyarakat juga. Seperti saya ambil yang dari sini tuh sesuatu seperti ibu isem. Ibu isem itu sesuatu yang fenomenal di Indonesia pada tahun itu. Dan yang seperti waria yang sangat spesifik dengan punya dana-dana. Itu pun juga bisa saya sebut fashion gitu. Dan juga saya menggunakan medium Barbie karena saat waktu tahun-tahun segitu. Tahun-tahun 25 tahun yang lalu. Itu saya lagi sekuah-sekuahnya main Barbie. Dan itu Barbie tuh seperti manekin gitu. Yang bisa kita mainkan. Kita bisa ganti bajunya. Kita bisa dandani. Sesuai apapun yang kita mau. Seperti mereka pun juga punya profesi seperti dokter dan lain-lain. Dan menurutku ini medium yang paling tepat untuk saya representasikan karya saya. Karena bisa mengangkat juga tema Orba ini. Tema reformasi ini di Barbie secara perfeksi. Banyak banget sih hal yang menarik itu. Dan mostly orang-orang positif sih dengan karyaku ini gitu. Karena mungkin banyak yang relate juga. Walaupun itu orang luar negeri dengan mediumnya. Medium Barbie kan karena itu global. Jadi banyak. Jadi orang mudah mengenali dan mudah mencerna gitu apa yang dilihat gitu. Mungkin orang lihatnya itu too literal gitu. Tapi gak masalah sih mulut aku karena tetap bisa menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan di sini gitu. Dan ya seneng sih. Dan mendapatkan banyak tambahan juga. Banyak insight yang lain. Pengetahuan-pengetahuan lain itu yang mungkin saya gak tampilkan di sini. Karena orang dari segala usia itu ngobrol juga dengan saya gitu. Oke. Terima kasih. Tontonnya saat. Sama-sama, Delinga.